kerah ujung kerahnya rapi panci kaki kerah saku selanjutnya kita pressing yang perlu kita press itu adalah kain keras yang akan kita gunakan untuk keras ini lebih mudah langkah ini daripada kita memotong bahannya terlebih dahulu baru kita memotong bahan kain keras ini nanti kita tinggal memotong atau memotong memotong juga lebih pas dengan teknik ini lebih gampang cara memotongnya sebelum ini benar-benar nempel tidak boleh digosok-gosok harus plug-plug ini kalau memang sudah nempel baru boleh digosok ke ini ziplak bola saku saku terlebih dahulu untuk memotongkan proses saku boleh disetrika dan tinggal tempel terlebih dahulu kita tengah sakitnya terlebih dahulu 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 Buka kikrah Saya menggunakan variasi ini Nah ini tinggal mengambil Yang bawah sini kita ambil pas Karena tadi sudah ditambahkan dengan kaku di kain teras Sedangkan untuk lidah kancing yang nanti kita itik-itik Perlu kita tambahkan dengan biselin Kita tambahkan di sini Kita tambahkan di sini Oke selanjutnya adalah proses menggabungkan atau mencahit Kita bisa mulai dari mencahit lengan terlebih dahulu Karena ini terpisah Atau badan dungu juga boleh Atau keradun juga boleh Tapi saya akan mulai dari mencahit lengan terlebih dahulu Ini saya akan mencahit heming lengannya Untuk mempermudah dalam proses mencahit Kalau pemula silahkan di setrika terlebih dahulu Atau di plus terlebih dahulu Sehingga nanti dalam proses mencahit akan lebih gampang Kita mulai Nanti dalam proses pemasangan dengan badan adalah model sistem klontong Yang ini harus di kunci mati Sekarang Saku tadi sudah kita bentuk Kita tinggal tempel jahit Bisa dibantu dengan carum bentuk seperti ini Tapi untuk memulai jahit harus ada penguncian pada saku Oke Kita kunci Saku tadi 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 oke waktu kita potong tadi di bagian sisi itu kan sudah kita tanda ambil Hai kemudian yang atas kita tandai juga dengan bat patokan yang bawah tadi yang ini Hai untuk menentukan nanti posisi puncak harus berada di sini Hai sama sebelah kanan kiri juga kita tandai di waktu memasang lengan harus bener-bener puncak berada di atas sambungan bawah berada di sisi ini yang sudah kita tandai tadi kamu bau arahnya harus ke belakang tidak boleh ke depan gitu ini untuk badan sudah nyambung bagian bawah kalau mau kita juga boleh Hai dengan hanya melipat kayak gini henging bawah dulu sekalian selamat menikmati jangan lupa lipat di depan harus dipeter jaya juga tinggal setrikanya tinggal memasang lengan posisi waktu saat memasang lengan lengan harus berada di bawah badan waktu mencahit kalau lengan berada di atas nanti hasilnya mesti tidak pas lengan kepanjangan karena waktu kita buat bola selisih kerong lengan yang di lengan dengan yang di badan itu lebih besar yang ada di lengan 2 cm kalau posisi ditaruh di bawah mestinya nanti akan getarik oleh sepatu atau gigi mesin diberikan tanda ini tadi adalah tanda bagian depan tarikan badan depannya ini harus ketemu di depan dimulai pas di sambungan ini ketemu di tanda ini kita mulai cahit posisi lengan di bawah tanpa ada berhujur selisih 2 cm posisi lengan di bawah tempat insya Allah nanti akan pas dengan kampuh maksimal 1 cm tidak boleh lebih kalau lebih mesti hasilnya meleset tanda yang disini perhatikan dengan tanda yang ada di badan harus ketemu satu lagi kampuh harus diarahkan ke arahkan ke belakang ini jangan di saya penasakan kesini karena ini masih ada kampuh yang belum 12 hasil sementara seperti ini pas ini namanya pemasangan lengan kelontong ini di cahit sendiri ini harusnya di cahit sendiri terus paru pasang lengan jangan lupa dibalik yang baik ketemu baik kita mulai dari tanda bagian sisi badan yang sudah kita centang tadi kita sekrip kita ketemukan dengan sambungan bawah lengan kita mulai menjahit oke kita mulai menjahit dengan satunya lagi kita mulai menjahit doi buah Sekarang tinggal menjahit rah Tapi sebelum menjahit rah Ini kan potongan lengkung Cahitan sambingan kating lengkung Ini kelupaan Kalau mau proses jahit Harusnya ini Dicahit terlebih dahulu Supaya jumlah lingkar leher Tidak akan berubah Sambil mengunci kampus Supaya ke arah belakang Yang langsung dibarengkan Dengan memasangkan ke arah belakangnya Akan masuk ke depan ke belakang Bisa klaim Bajangan cermin Bisa dipotong Kita tinggal menjahit rah Terus memasangnya ke belakang Ini sudah Kerah Ini kampus Sembarang Nanti dirapikan setelah Terasambung dengan lapisan Lapisan masih belum dibentuk Sesuai dengan bentuk kerahnya Sisi lembaran Kita lebih gampang Yang penting tidak kurang Dari total lebar kerahnya Kita baru menjahit Kita hapaskan dulu gini Kita mulai dari menjahit rah Supaya kerah Ujung kerah harus lancip Nanti dikasih penang pari Kita jahitnya di tepi Kerah Tidak dikain kas Harus dikunci Awas ini pas di ujung Tidak boleh lebih Ambil penang tarikan yang tadi Yang sudah kita siapkan Sudah Jalan satu langkah Ambil dua ujung Dan dipilih Masukkan ke Dalam Oke Kita lanjutkan Jarak dari kain keras Kira-kira Sesatu mili Saya setiapnya Oke Sebelum ujung Kita ambil Benang yang sudah kita siapkan Kita masukkan di bawahnya Langkah Satu langkah Ambil ujungnya Kita sabukan Dan kita pilih Kita masukkan Kedalam kerah Lalu kita lanjutkan Untuk menjahit Ujungnya Dikunci Habis kita potong Kita rapikan Sesuap dengan kampung Perlu ada potongan Sudah kayak gini Di balik Tidak akan kelihatan Tekas guntingan Dalam Kita tarik Klik Sudah Ujungnya sudah lanjut Coba kita tarik lagi Ambil Benang tarikannya Oke Kalau sudah Kita tinggal Njahit ujung kerah Ini Kalau njahit Kerah bagian luar Tidak boleh ada yang reject Benang putus Harus didedal Tidak boleh loncat Setikan harus seimbang Atas bawah Boleh di tepi Atau di Tengah Satu Sepatu Itu juga boleh Ini karena Juna Tidak boleh Ada yang reject Satu Kerахan Atas bawah Tidak boleh Van Ses scripture Untuk Hurrah yang tadi kan sudah tidak terpakai kita tarik kita buang bisa kampul kita rapikan jangan lupa ditandai tengah-tengahnya lebar daun kerah harus sama di zona anda beli ada yang menceng yang tidak beda yang tidak pas harus ini nanti untuk ketemunya tengah belakang persis sekarang kita buat kaki kerahnya ini kaki kerah saya variasi dengan warna biru donker tapi daripada saya mengganti benang biarlah saya pakai benang yang sama di tanjang pertama satu sepatu dari tepi untuk mengundi kampul yang paling ini juga sudah kita tandai kita pakai yang ini juga saya rapikan terlebih dahulu oke untuk yang ini yang adakan kerasnya harus ketemu yang adakan kerasnya ini harus diketemukan taruh disini makanya saya pilih ini tidak saya potong dulu saya lebih bebas untuk mengerjakan daripada sudah terpotong yang sudah saya potong sesuai dengan bola oke saya bisa kalau tidak mau ribet tidak mau salah boleh dimulai dari tengah kalau di garment bagian kerah langsung jadinya muter gini seret nanti bagian yang memasang kerah dengan badan yang harus pintar loh tapi lebih mudahnya ini tidak saya jahit dulu biar ini masih buka nanti kalau sudah nyambung dengan badan baru kita lantikan menjahit muter gitu oke 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 sekarang kita sudah potong sesuai dengan karikrah dengan cara menandai dengan kabel kita potong hingga beberapa langkah lagi saudara kita sudah membuat kerah hingga memasang karikrah pada badan selesai untuk finishing it-itik pas terakhir tidak kita lakukan di saat ini seharusnya sudah terlalu panjang untuk durasi video tutorial oke kita ambil tangannya lari di tengah tangannya oke pandai kita pasang ke badan pemasangan ke badan untuk lapisan justru malah di luar kalau kita membuat kerah dengan daun yang ada daun kerahnya tapi kalau sang He justru yang ada kerahnya kain kerasnya harus berada di luar oke kita sambung kita pasang dengan dicek selisih kerah dengan badan itu lebih panjang badan 1 cm kerah misalnya ukurannya 45 total ini kesini berarti 46 tapi 39 plus 6 berarti total kesini adalah tanpa kampu 45 yang di badan harus 46 lebih panjang di badannya untuk perlengang leher dengan total itu posisi badan di bawah waktu memasang kerah harus posisi badan di bawah lain dengan waktu kita memasang lengan lengan harus berada di bawah badan gitu ini kampunya mungkin tidak di luar kotor seperti itu mungkin tidak di luar kotor tentuanya Kita selesaikan juga Nah ini baru kita jahit Langkungan kerah Kaki kerahnya Terima kasih Ini jika harus dijahit muter Seperti di kapita Jadi pada jahitan kerah Tidak boleh ada yang loncat Tidak boleh ada yang putus Harus mirus Karena termasuk di daerah Yuna Yuna terbaik Sil jadi handnya Yang barusan kita kerjakan tadi Kerah Kujung kerahnya lati Panci Kaki kerah Saru Di sisi Badan tidak ada jahitan Proses jahitnya lebih relatif gampang Cuma ini tidak saya pressing dulu Dan paspopnya Tidak ada paspop cowok Maka seadanya paspop cewek Saya gunakan untuk Pressen Dari hem ini Ukuran L Ukuran saya sendiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati